Hai, halo teman-teman, kali ini saya mau membacakan dan menjawab pertanyaan yang ada di salah satu grup di Facebook, grup Upworker Indonesia, ini grup tentang freelance, khususnya freelancer yang ada di Upwork, bisa sharing-sharing informasi dan Q&A di grup ini. Nah, jadi kali ini saya mau membacakan pertanyaan tentang ini, jenis kerjaan apa yang cocok untuk pemula di Upwork? Untuk menaikkan rating terlebih dahulu, saya sudah hampir kehabisan connect, mohon memberikan pencerahan, terima kasih. Pengalaman saya dulu, waktu pertama kali masuk ke Upwork, itu memang belum ada feedback atau portfolio dari klien yang ada di Upwork, punyanya cuma portfolio dari kerjaan kantoran waktu itu, yang sama sekali beda. Nah, jadi saat itu juga saya berpikir gimana caranya untuk mendapatkan job yang pertama kali. Itu saja sih tujuannya saat itu, waktu masuk ke Upwork itu bagaimana caranya untuk mendapatkan job yang pertama. Atau pecah telur ya, teman-teman biasanya sebut pecah telur seperti itu. Dan karena sebegitu pengennya untuk dapat job, saya jadi nggak terlalu memperdulikan hourly rate, lalu harga, lalu kerjaannya seperti apa. Dan hampir semua job posting yang sekiranya saya bisa itu dulu, saya submit proposal semua. Karena ya itu tujuannya supaya cepat pecah telur dan dapat job gitu. Tapi ternyata yang seperti itu setelah saya pikir-pikir selama ini ternyata kurang benar ya. Nah, memang benar sih kita masuk ke Upwork itu untuk bisa mendapatkan job. Cuman cara untuk mendapatkan job itu bukan lalu caranya kita itu membabi buta, submit proposal kemana-mana, sampai kehabisan connect. Dan jadi agak frustasi gitu ya, karena kan sekarang connect itu kita harus beli dan bayar. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ini masih pemula, seperti yang saya pernah buat di PDF yang Upwork Guide itu, itu kalau kita mau masuk ke Upwork salah satu tips adalah kita itu harus siap modal. Karena ibarat kata kita berbisnis, kita kan harus ada modal. Dan modal di Upwork itu ya modal untuk membeli connect. Dan terus terang kalau saya boleh bilang, kalau kita itu membranding diri kita itu sebagai pemula, otomatis secara tidak sadar itu kita nanti akan susah negosiasi di harga, lalu kita bakalan menurunkan rate serendah-rendahnya hanya supaya kita itu di-hire. Jadi sebenarnya menurut saya pemula atau tidak pemula itu sebenarnya tidak ada. Karena pemula itu kan istilahnya yang nggak tahu apa-apa gitu ya, yang nggak ada pengalaman apa-apa, belum pernah kerja apa-apa. Itu yang menurut saya pemula. Tapi kalau teman-teman sudah pernah mempelajari sesuatu atau skill, atau bahkan sudah pernah kerja gitu ya di corporate atau di kantor gitu, itu menurut saya sih bukan pemula. Meskipun masuk ke Upwork itu baru atau istilahnya baru terjun gitu ya. Cuman kan secara skill dan pengalaman itu tidak bisa dibilang sebagai pemula lagi. Dan kalau teman-teman masih punya mindset pemula seperti ini, ini nanti susah sendiri karena ya itu tadi, harga nanti jor-joran, ditekan serendah mungkin, lalu gimana caranya pecah telur dengan cepat, jadi malah nanti nabrak-nabrak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan juga kalau sudah berani masuk ke Upwork, itu seharusnya kita sudah ada skill atau niche skill, skill yang spesial apa yang ditawarkan. Jadi begitu masuk nggak bingung jenis kerjaan apa ya yang cocok. Nah ini skill yang dipunya apa gitu, service yang mau di-offer apa. Kan jenis kerjaan yang dicari itu kan sesuai dengan skill yang kita punya. Kan misalnya nggak mungkin, saya nggak tahu tentang mungkin machine learning atau automation, tapi lalu saya cari kerjaan yang seperti itu, yang jelas-jelas saya tidak mampu mengerjakan. Itu kan tidak mungkin. Itu namanya, ya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke Upwork, kenali dulu skill-nya, lalu modalnya, jadi begitu masuk itu tidak lalu belum dapat job, konek habis, bingung, karena membayar atau membeli konek itu kan 15 dolaran sekitaran ya, 14,9 berapa gitu, dibulatkan 15 dolar. Itu menurut saya sih cukup terjangkau, karena nggak ada 500 ribu untuk modal setiap bulan. Dan istilahnya, kalaupun misalnya kita kerja gitu, kita kan bisa menyisihkan, masih kerja istilahnya di Upwork sebagai side job, kita bisa menyisihkan sedikit 200 ribu, 250 ribu untuk modal. Atau kalaupun memang benar-benar nggak ada job atau income saat ini, ya sebaiknya dipikir dulu ada rencana gimana, plan A, plan B gitu, jangan sampai sudah terhancur masuk, lalu belum dapat kerja, akunnya di-suspend, itu kan sayang gitu. Seperti itu. Jadi jenis kerjaan apa yang cocok, ini disesuaikan dengan skill teman-teman yang sekarang ini sudah teman-teman punya. Jadi nanti kalau skill-nya itu sudah, istilahnya sudah ada, tinggal dipoles lagi supaya lebih ekspert gitu, itu nanti akan bisa menjadi nilai tambah. Dan bisa, apa istilahnya, kita bisa dengan PD nego harga atau nego rate dengan klien, dan kita tidak akan merasa rendah diri seperti itu. Kalau ada teman-teman yang ada atau punya pertanyaan, silakan bisa kirim di komen atau lewat email, nanti akan saya bacakan, semoga saja nanti bisa membantu ya, bisa memberi insight atau point of view yang baru gitu. Jangan lupa untuk subscribe, boleh di-share, like, dan juga komen. Terima kasih.